Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, apa kabar sahabat keluarga muslim? Ya tentunya kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Baiklah, Ahi Ade Alhamdulillah tentunya kita bisa kembali hadir nih ya Alhamdulillah Menemani sahabat keluarga muslim Di program yang selalu ditunggu-tunggu nih Itu program video reaction Baiklah, sahabat keluarga muslim Tentunya bagi anak yang sudah pernah menyaksikan program ini Hanya di Salam TV tentunya ya Nah, di program ini nanti kita akan menyaksikan Beberapa video Biasanya hanya dua ya Dia ada dua video Nah, dan tentunya kami disini akan memberikan beberapa reaksi kami Dan juga akan memberikan pendapat dan juga opini kami Tentunya sahabat keluarga muslim Ya, selain itu juga kita akan membahas dari Segi keilmuan yang tentunya Kita Miliki ya Nah, dan tentunya itu sesuai dari syariahnya Syariahnya nih sahabat keluarga muslim Baiklah Nah, sahabat keluarga muslim di video pertama kita ini Videonya itu tentang kurma Kurma Jadi berhubungan dengan kurma Apalagi kalau bulan puasa Pasti banyak yang berburu kurma Karena sunahnya juga Berbuka dengan kurma Nah, jadi mungkin Bagi anda sahabat keluarga muslim yang penasaran Kurma itu bagaimana sih pohonnya gitu kan Ya, pohonnya Kalau buahnya mungkin sudah familiar Sudah pernah makan Tentunya ya Nah, bagaimana dengan pohonnya Kemudian bagaimana sih cara untuk memanennya Nah, untuk detailnya Kita langsung saja lihat di video yang pertama ini Langsung saja Ya, baik Kita langsung saja nih Akhirnya untuk detailnya nih Sahabat keluarga muslim Di video yang pertama Baik Sudah bisa kita lihat Ini ada orang yang sedang panen buah kurma Baiklah Kemudian kurmanya Dirapikan kembali Dimasukkan ke dalam sebuah wadah Nah, ini dia proses Tidak dipanjat nih akhirnya Mungkin zaman dulu dipanjat Mungkin Ya, zaman dulu dipanjat Ataupun mungkin dikebang ya Kemudian sekarang menggunakan hidrolik ya Ataupun menggunakan galah Kalau zaman dulu ya Nah, itu dia Sekarang sudah canggih Sudah canggih Bisa langsung Dan tentunya ini Meminimalisir buah yang berserakan Dan juga meminimalisir waktu Dan juga tenaga Iya, jadi lebih cepat Nah, ini alat untuk Memanen Nah, ternyata untuk sekali satu buah Pohon Satu pohon Ini bisa beberapa Beberapa orang Yang untuk memanennya Tidak sendiri Nah, ini Nah, ternyata ada juga Apa ya Membutuhkan air juga Ternyata Sangat gersang Sangat gersang Sangat gersang Nah, ini dia ya Wah, ini kurma yang belum matang ya Masih seger Rutop Istilahnya rutop Rutop Kurma basah Kurma basah Wah, ini tentunya Banyak sekali manfaat Atau gizi yang terkandung Di dalam ruftop ini Ataupun kurma yang sudah biasa Kita konsumsi Kurma kering ya Ya Nah, ini dia proses untuk Agar dia tentunya Dikemas Dikemas ya Nah, ini masih proses yang sama Oh, ternyata dia digoyang ya Nah, itu dia Oke Jadi tidak dipetik Karena kalau dipetik ini lumayan juga Banyak sekali Buahnya Menggunakan hidrolik Kalau dari apa ya Model Pohonnya Pohonnya Dan juga Situasi kebunnya Ini seperti sawit ya Kalau di Indonesia Nah Ya, ya, ya Kebun sawit ya Kebun sawit Bener-bener Nah, jadi dari segi daun itu Daunnya juga mirip Iya Batangnya juga Namun buahnya juga hampir mirip Hampir mirip sebenarnya ya Kalau misalnya seandainya Sawit itu kita Lepaskan satu-satu Nah Mirip-mirip Kurang lebih hampir mirip Seperti kurma ini juga Nah, ini dia proses Untuk pembersihannya Kemudian pensortiran Ya, dipilih mana yang masih bagus Dan mungkin kualitas Dari segi ukuran ya Dari segi ukuran Kemudian pengemasan Setelah itu Siap deh Ya, sampai di rumah-rumah kita Rumah kita Dan siap disantap Oke Jadi sebenarnya Uniknya kurma ini Memiliki beberapa Macem kurma Jenis ya Jenisnya Nah, dan juga Asal dari kurma ini Juga banyak Bukan juga dari Arab Saudi aja Nah, kita mungkin mengenalnya Kalau ketika kita Ketika kita mendengar kurma ya Kurma dari Arab Saudi Padahal Sementara Di negara-negara lain Juga banyak Seperti Seperti misalnya Mesir Juga ada kurma Di Iraq Iran Seperti juga di Amerika Juga ada kebun kurma Bahkan di Indonesia Sedang dibudidayakan Dibudidayakan Wah, luar biasa ternyata Ini bisa ya Nah, padahal Sebelumnya Banyak sekali opini Mengatakan bahwa Kurma itu tidak akan bisa Tunggu Tunggu kecuali Ya, tropis ya Apalagi kita kan Tropis basah Ya, benar Curah hujannya cukup Tinggi Sahabat kurga muslim Apakah ini bisa tumbuh Nah, kita lihat saja Perkembangan ke depannya Mudah-mudahan bisa ya Mudah-mudahan bisa Jadi kita Mungkin bisa lebih murah harganya Nah, lebih murah Mungkin kualitasnya juga bisa Lebih bagus Ya, mungkin ya Mudah-mudahan Iya Tapi yang populer Biasanya kalau jenis kurma itu Kurma ajwa Kurma ajwa Kurma nabi juga Kurma nabi Nah, itu biasanya Harganya lebih mahal Nah, itu dia Ya, mungkin kita pun bisa makan kurma ajwa ini Kalau dibawa oleh-oleh dari umroh haji Karena juga jarang juga dijual di toko-toko ya Nah, itu dia Dan juga nih akhirnya nih Kenapa kita harus disunahkan nih Mengkonsumsi kurma Nah, ini kurma ini sangat luar biasa sekali nih Ya, oke Nah, tadi seperti yang Wili katakan Kurma ini memiliki banyak manfaat Dan juga kurma itu Sangat baik untuk Ibu-ibu yang sedang Hamil Ataupun yang ingin melahirkan Ini sangat penting sekali Nah, namun Terlepas dari itu semua Kita sebagai seorang muslim Ketika kita mengetahui Suatu perkara itu disunahkan Diwajibkan Diharamkan Dan lain sebagainya Nah Masalah kita mengetahui Sebab Dari pengharaman Ataupun perintah tersebut Kita sebagai seorang muslim Harus menerima Perintah Ataupun larangan tersebut Ketika sudah datang dalil Tentang perintah Misalnya Untuk sholat Ya, kita sebagai seorang muslim Samiana wato'na Kerjakan saja Kita mendengar Dan kita taati Lalu kita kerjakan Tanpa kita harus mengetahui Kenapa kita diperintahkan sholat Begitu juga dengan hal-hal yang Sifatnya pengharaman Ketika kita diharamkan Makan babi contohnya Misalnya Makan babi Maka Tidak ada Keharusan bagi kita untuk menanya Kenapa babi Harus dilarang Harus dilarang Seperti itu Nah, begitulah sifat seorang muslim Karena muslim itu artinya kan tunduk Ketika datang perintah Atau penularang Kita harus tunduk Sebagaimana Kita Apa ya Mengakui Akan sunnahnya Memakan kurma itu Tanpa kita harus mengetahui Manfaat Ataupun hikmah Dari kurma itu sendiri Namun akhir-akhir ini Alhamdulillah Sudah banyak penelitian Tentang manfaat Dan Kegunaan Kurma ini Bagi tubuh kita Nah ini Bagian dari Apa ya Nilai Nilai positif Dari perkembangan teknologi Oke Tentunya selama ini Mungkin Bagi kita yang Ya pasti sebagai manusia Itu pasti rasa ingin tahu Itu ada Benar Penasaran Kenapa sih kita harus Buka puasa dengan kurma Kenapa gak Harus nasi aja Sebagai bahan pokok Makanan kita Banyak-banyak tuh Orang yang buka puasa Dengan nasi Langsung Tanpa panjang lebar lagi Langsung makan nasi Nah ternyata Memang juga Kalau misalnya Dibandingkan sisi kesehatan Jika kita buka puasa Langsung dengan makanan yang berat Wah itu bisa bahaya Bagi lambung kita Khususnya ini Makanya itu tadi kembali Tahu atau tidak Kita tentang hikmah Ikuti saja Dan kita yakin Itu pasti baik Yang terbaik untuk kita Begitu juga dengan kurma tadi Itu yang terbaik Ternyata untuk Tubuh kita Pada saat kita berbuka Baik Selain juga untuk berbuka puasa Banyak sekali tadi ya Banyak Untuk ibu hamil Ibu hamil Nah ini ada kisah yang menarik Tentang manfaat Buah kurma untuk ibu hamil Ataupun yang ingin melahirkan Kalau kita Baca buku sejarah Ataupun kalau kita teringat Tentang sejarah Hajar Ya Ibunda dari Nabi Ismail Bagaimana Beliau ketika Mengandung Nabi Ismail Dan ingin melahirkan Beliau kelaparan dan haus Baik Nah Dan beliau pada saat itu Berbaring Di Pohon kurma Baik Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mewahyukan Untuk memerintahkan Hajar Menggoyangkan Pohon kurma Agar buah-buahnya Jatuh dan bisa dimakan Lihatlah disini Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Hajar Untuk Menggoyangkan Pohon kurma Walaupun kalau dari segi logika Pohon kurma Kalau kita goyangkan Tidak akan goyang Tidak akan Memiliki Berefek Apapun Namun disitu Allah ingin memberikan kita Pelajaran Bahwasannya Kita harus berusaha Nah Kalau kita ingin mendapatkan hasil Kita harus berusaha Kalau kita ingin mendapatkan rezeki Kita harus bergerak Minimal gitu Ada usaha Supaya Kita harus melakukan sebab Barulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Apa yang kita inginkan Jangan hanya berharap Namun tanpa apa terbuat Baiklah Sahabat kurma Sudah luas sekali Pembahasan kita tentang kurma ini Namun kita harus datang lebih dahulu Setelah ini kami akan kembali lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap di video Reaction Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.